Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merdeka untuk kita semua Pada video kali ini kita akan bahas materi mengenai ASEAN Materi mengenai ASEAN ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 8 Untuk mata pelajaran IPS dan kelas 12 Untuk mata pelajaran sejarah pemenatan Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas dan semoga jelas ASEAN sendiri merupakan Association of South East Asian Nation Atau Persatuan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau PERBARA Ini merupakan organisasi kawasan regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara Berdiri tanggal 8 Agustus 1967 didasarkan pada Deklarasi Bangkok Kerjasama ASEAN ini dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya KTT pertama ASEAN tahun 1976 dilaksanakan di Bali Dan Sekretariat Jenderal ASEAN yang pertama dijabat oleh orang Indonesia Yakni Legend HR Darsono Gedung Sekretariat ASEAN berada di Jakarta Ada pun lagu himne dari ASEAN yakni The ASEAN Way Yang diciptakan oleh Payom Vale Pastra Dan musiknya oleh Kiti Kun Sutpraset dan Simpo Triadom Ini dari Thailand Ini merupakan awal mula berdirinya dari ASEAN Ada pun makna dari lambang ASEAN sendiri Yakni melambangkan solidaritas, kesepakatan dan keterikatan kerjasama untuk kemakmuran rakyat di negara-negara ASEAN Kemudian melambangkan kesetiaan ASEAN pada perdamaian dan stabilitas kawasan pada khususnya dan dunia pada umumnya Ada pun arti bagian-bagian lambang ASEAN ini Yakni batang padi tegak berjumlah 10 Ini berjumlah 10 yang bermakna anggota ASEAN yang jumlahnya 10 Kemudian batang padi berwarna coklat melambangkan kekuatan dan stabilitas ASEAN Lingkaran keliling dan tulisan ASEAN berwarna biru melambangkan persahabatan Warna dasar kuning melambangkan kemakmuran Ada pun latar belakang ASEAN yakni persamaan geografis Sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara Kemudian persamaan nasib yakni sama-sama pernah dijajah oleh bangsa barat kecuali Thailand Kemudian adanya persamaan dasar kepentingan regional Ada persamaan akar kebudayaan serta untuk membendung komunis Ada pun tokoh pemrakarsa dari ASEAN ini terdiri dari 5 tokoh Yakni Narsisko Ramos dari Filipina Ada Malik dari Indonesia Tanat Koman dari Thailand Tun Abdul Razak dari Malaysia Dan S. Raja Ratnam dari Singapura Ini merupakan tokoh pelopor atau pemrakarsa berdirinya ASEAN Ada pun tujuan dari ASEAN Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi Kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan kawasan Asia Tenggara Ingat ASEAN itu bekerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya Kemudian meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara Saat itu terjadi perang dingin meliputi seluruh dunia dan kawasan Asia Tenggara Kemudian bekerja sama untuk menerikan industri dan memperluas perdagangan internasional Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmiah, dan administrasi Serta memelihara kerja sama dengan organisasi regional dan organisasi internasional lainnya Kemudian ada pun anggota ASEAN Ini terdiri dari 5 negara pemrakarsa Yakni pada tanggal 18 Agustus 1967 Terdiri dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand Kemudian negara lain bergabung Yakni Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984 Kemudian Vietnam tahun 1995 Kemudian Laos dan Myanmar tahun 1997 Dan tahun 1999 yakni Kambuja Ada pun struktur ASEAN seperti ini Terdiri dari KTT ASEAN Kemudian ada Dewan Koordinasi ASEAN Ada Sekretariat ASEAN Yayasan ASEAN Dan beberapa Komite Wakil Tetap ASEAN Di sini juga ada Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN Dan Dewan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN Kemudian ada pun daftar Sekjen ASEAN Di sini Sekjen ASEAN adalah organ ASEAN yang berfungsi meningkatkan koordinasi antar badan ASEAN Dan implementasi berbagai kegiatan proyek dalam kerangka kerjasama ASEAN Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Ada pun pusat dari Sekretaris Jenderal ASEAN berada di Jakarta Sekjen ini diangkat oleh Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN Untuk periode 5 tahun dan dipilih dari warga negara anggota ASEAN berdasarkan rotasi menurut abjad nama negara dalam bahasa Inggris Kemudian Sekretariat Jenderal ASEAN bertugas membantu pelaksanaan berbagai kesepakatan atau keputusan ASEAN Serta memantau dan melemporkan perkembangan capaian ASEAN kepada KTT ASEAN Ini merupakan daftar Sekjen ASEAN dari yang pertama orang Indonesia yakni Hartono Reksodarsono Kemudian sampai yang terakhir sekarang yakni Lim Cokhoi dari Brunei Darussalam Ini merupakan daftar pelaksanaan KTT ASEAN Ini disini daftarnya hanya sampai 2008 Nanti kalian bisa melihat di internet perkembangan KTT ASEAN sampai yang sekarang Semenjak tahun 2000 KTT itu dilaksanakan setiap satu tahun sekali Padahal hasil kerjasama ASEAN antara lain berdirinya Universitas ASEAN di Pematang Siantar Sumatera Utara Berdirinya pabrik pupuk oreo amoniak di Malaysia Kemudian berdirinya pabrik abu soda di Thailand Terbentuknya Zofpan, Zona of Peace, Freedom and Neutrality Berdirinya tempat promosi ASEAN untuk berdagang investasi dan pariwisata di Tokyo Berdirinya pabrik pupuk ASEAN di Indonesia Berdirinya pabrik tembaga ASEAN di Filipina Kemudian berdirinya vaksin hepatitis B di Singapura Juga terbentuk yang namanya AFTA atau ASEAN Free Trade Area Yang mana adanya perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara dimulai tahun 2003 Ada pun peran Indonesia dalam ASEAN antara lain sebagai negara pemerakarsa Yakni ada Malik, kemudian sebagai penyelenggara KTT I dan KTT IX Sebagai tempat kedudukan sekretariat tetap ASEAN yakni di Jakarta Turut menyelesaikan pertikaian antarbangsa atau negara Terutama di wilayah ASEAN Mendukung kesepakatan bahwa Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas, damai, dan netral Yang terakhir adalah menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting atau JIM Untuk meredakan konflik di Kampoja Demikianlah materi mengenai ASEAN Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!